Di daerah Wisda juga terpantau di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Betul, Adam. Sekarang sudah ada Alisha Mediana di sana. Alisha. Halo, Rahma Adam. Kondisi menyenangkan yang datang dari Yogyakarta di hari keempat libur lebaran ini. Karena saat ini di tempat saya berdiri, yaitu di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Kondisi ke lalu lintas, yaitu ramai lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan, baik dari Jogja menuju ke arah Kaliurang, ataupun dari Kaliurang turun ke arah Jogja. Padahal nih, yang kita ketahui ya, wisata di Kaliurang ini ada banyak banget ya, yang menjadi salah satu pusat objek wisata yang ada di Sleman. Yaitu, banyak banget yang lagi hype ya, yaitu ada wisata Bumi Merapi. Nantinya nih, ini merupakan wisata edukasi keluarga. Nantinya para pengunjung nih, bisa berinteraksi langsung dengan para hewan ternak, dan juga bisa belajar tentang tumbuh kembang tanaman. Selain itu, juga ada wisata Merapi Park. Kalau ini sih, wisata untuk anak zaman now banget. Karena di sini kita bisa bersuaf foto, layaknya lagi keliling dunia dalam satu tempat. Nah, selain itu juga ada wisata Lafatur Merapi, yang mana para pengunjungnya nih, bisa menjelajahi Gunung Merapi dengan menggunakan jeep. Sekaligus juga bisa belajar sejarah tentang Gunung Merapi. Selain itu, juga banyak ya, di Kaliurang ini juga banyak banget wisata kuliner, dan juga wisata belanja. Nah, lancarnya di jalan Kaliurang ini diakibatkan, dikarenakan karena memang banyak banget ya jalan alternatif menuju objek wisata yang ada di Kaliurang. Seperti ada jalan Palagan dan juga jalan Magu Harjo yang terhubung langsung dengan objek wisata yang ada di Kaliurang. Namun, berbeda dengan kondisi di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta ya. Penumpukan kendaraan terjadi di daerah Tugu, Yogyakarta, dan juga daerah Malioboro. Karena memang tidak hanya pada musim lebaran, pada akhir pekan pun di Malioboro dan juga Tugu, Yogyakarta juga selalu ramai. Dan hal ini juga disetujui oleh Kapolsek, karena memang terjadi lonjakan pengunjung yang datang ke Yogyakarta tiga kali lipat di setiap harinya. Nah, tipsnya nih, untuk para pemudik ya, walaupun kondisi jalanan di Yogyakarta ini memang ramai lancar dan cenderung kesepi ya, namun para pemudik dan wisatawan dihimbau untuk tetap hati-hati dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau Rahma, Adam, libur lebarannya kemana nih kira-kira? Kembali ke studio.